Ketua TPPKK Provinsi Jambi Rahimah Fahrori melakukan halal-bihalal secara daring bersama TPPKK, Dekera Nasda dan BKOW Kabupaten Kota seprovinsi Jambi. Meski dilakukan secara daring, halal-bihalal tersebut tetap berjalan dengan hidmat. Rabu 17 Juni pagi bertempat di ruang pola kantor Gubernur Jambi, Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Jambi Rahimah Fahrori melakukan halal-bihalal secara daring bersama Ketua Tim Penggerak PKK, Dekera Nasda dan BKOW Kabupaten Kota seprovinsi Jambi. Halal-bihalal tersebut mengangkat tema, kita tingkatkan ketahanan keluarga dalam menyikapi pandemi COVID-19 dan menjalani fase new normal. Acara tersebut turut dihadiri oleh perwakilan dari Gugus Tugas Provinsi Jambi sekaligus Ketua BPPBD Provinsi Jambi, guna memberikan materi terkait pencegahan percepatan penanganan COVID-19 di Provinsi Jambi. Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Jambi Rahimah Fahrori mengatakan, sudah lebih 4 bulan dirinya tidak melakukan silaturahmi turun ke kabupaten dan kota di Provinsi Jambi. Namun kegiatan yang dilakukan saat ini merupakan kesempatan terbaik baginya untuk bersilaturahmi yang dirangkai dalam momen halal-bihalal. Dengan acara tersebut dirinya sangat terharu dan mengapresiasi semangat PKK dan Dharma Wanita Provinsi Jambi dalam mengikuti acara meski hanya secara daring. Rahimah Fahrori berharap kedepannya silaturahmi selalu terjaga. Walaupun melalui telepon dan daring, dirinya juga berharap agar wabah virus corona akan cepat berlalu dan segala aktivitas bisa kembali normal. Di kurang 4 bulan kami tidak bersilaturahmi ke kabupaten-kabupaten Provinsi Jambi termasuk kota. Inilah ada kemungkinan terbaik bagi kami dapat kesempatan yang terbaik untuk bersilaturahmi dan sekalian acara halal-bihalal dari Provinsi Jambi, PKK, Dekranas, BKUW, dan Dharma Wanita, GEW. Jadi kami sangat terharu dan sangat ini juga kami terima kasih kalau kami ucapkan kepada gerakan Provinsi Jambi, PKK, Dekranas, dan Dharma Wanita untuk mengadakan lagi ke meeting dari kami. Terima kasih telah menonton!